Intro Sobat shalom warga Basaudara Kristen yang pernah tinggal di Ternate waktu lalu dan tinggalkan kota Ternate akibat konflik horizontal tahun 1999 sampai 2000 dan saat ini menetap di Halmahera Utara malam ini akan mengadakan acara ibadah syukur tahun baru serta kumpul Basaudara Rencana itu disampaikan oleh Dr. Andrus Dekitawaris MM kepada Shalom News Kamis 12 Januari siang Dekitawaris yang adalah salah satu penggagas lahirnya persekutuan keluarga Basaudara dari Ternate di Tobelo dan sekitarnya mengatakan maksud dan tujuan acara ini Salah satu motivasi adalah bagaimana kita orang yang keluar dari kota Ternate yang tidak berpayung di salah satu gereja, di sana ada GEMI, ada GPM, ada gereja-gereja karismatik teman-teman dari Pantai Kosta kita merasa terpanggil untuk duduk bersama sebagaimana pernah dilakukan di Ternate, selalu bersama tapi ketika tragedi kemanusiaan semua bias ada yang ke Manado, ada yang ke Bitung, ada yang ke Ambon, ada yang ke Makassar dan khusus kita orang di Maluku Utara yang hanya pindah wilayah sebagian besar ini ada di Halmahera Utara dan kami sampai sekarang ini menghimpun dalam kota Tobelo itu kurang lebih di atas 400an kepala keluarga 22 tahun yang lalu peristiwa itu pernah terjadi kita keluar dari kota Ternate dan memang kalau mau dilukiskan kita keluar dengan kejadian karena tragedi pada zaman itu tapi hari ini anak-anak kita yang lahir dari kota Ternate yang masih kecil sekarang mereka sudah punya keluarga layak mereka untuk bisa duduk bersama melihat dan mengenang kembali seperti apa keadaan kota Ternate pada zamannya sehingga hari ini teman-teman memberi syarat untuk kita kalau bisa duduk kumpul dan dikemaslah satu kegiatan Ibadah Syukur Tahun Baru Tahun 2023 di sana itu kita saling mengenal lagi, kita saling ya orang bilang kita saling melakukan kenangan lama memori yang lama kita duduk bersama lagi tapi target utama bagi kami adalah selama tahun-tahun belakangan ini ada teman-teman yang rajin melayani mereka yang di rumah sakit didatangi, didoakan mereka mengalami duka di rumah, kami akan datang di sana pertama itu karena kedekatan emosional karena kita merasa semua bahsudara dari Ternate ya lalu kemudian perasaan itu muncul saya bilang, baik kita formatkan dalam satu bentuk satu keluarga bahsudara Ternate dan minimal di dalam ada orang yang menggerak supaya pelayanan-pelayanan kita tadi bisa terakomodasi di sana salah satu yang paling penting adalah untuk pelayanan-pelayanan sosial pelayanan-pelayanan diakon, di sana kita saling terpanggil memang sebentar ada ibadah, itu kami sampaikan teman-teman yang selama ini ada di situ kami formatkan dalam satu bentuk kepengurusan satu tahun ini mereka jalankan ini nanti kita mempelajari tahun depan seperti apa kalau dibutuhkan seperti organisasi yang lain ya harus dibuat pengurusnya yang lebih baik kemampuan sementara untuk teman-teman yang kami bersama itu hanya mampu mengakomodasi dengan undangan bagi orang yang ada di Tobelo dan sekitarnya tapi teman-teman yang ada di Kao, Maliput dan sekitarnya kemudian Galila Loda, itu kami belum jangka karena itu di kesempatan yang beberapa bahagia ini kami menyampaikan kepada keluarga bahsudara Ternate jika ada waktu dan kesempatan mari kita sama-sama bergabung bersama dalam persekutuan keluarga bahsudara Ternate tujuan dan niat kita adalah kita saling melayani kita saling menopang dan kita saling bersama-sama supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang sebentar kita ibadah jam 19.00 atau jam 7 di gereja Yesus Alpha dan Omega di kompleks TPI kita ibadah di situ bersama-sama jam 19.00 atau jam 7 malam semoga perjumpaan kita ibadah kita ini menjadi berkat bagi kita orang semua sedangkan kepada warga Kristen yang pernah tinggal di Ternate dan berpindah domisili di Halmahera Utara pasca konflik horizontal ia bersama penggagas lainnya mengundang untuk hadir dalam acara malam nanti dari radio Shalom FM 90,2 MHz dan Iria Zegam melaporkan untuk Shalom News terima kasih sudah menonton! Terima kasih.